Pemirsa warga tempekan Taman Lingkungan Bualu melaksanakan kegiatan gotong royong, membersihkan fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah lingkungan setempat. Kegiatan ini merupakan agenda rutin bulanan untuk menjaga kebersihan sekaligus kepedulian terhadap lingkungan. Warga tempekan Taman Lingkungan Bualu secara gotong royong setiap bulan melaksanakan kegiatan bersih-bersih di sepanjang jalan keboiwe, Taman Mombol. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kelestarian dan kebersihan lingkungan. Terlebih, wilayah ini merupakan destinasi pariwisata dan lokasi beberapa akomodasi pariwisata seperti hotel. Menurut Kepala Lingkungan Bualu Nyoman Karyana Wirawan, keberadaan fasilitas umum atau FASUM dan fasilitas sosial atau FASOS di wilayah tempekan Taman Wilayah Bualu ini belum ada kejelasan dari fiak pengembang yakni PT Pulau Taman. Selaku Kepala Lingkungan yang mewakili aspirasi masyarakat di tempekan Taman menyatakan keinginan agar FASUM dan FASOS segera diserahkan. Selama ini komunikasi pernah terjadi dengan fiak pengembang tetapi sampai saat ini belum ada keputusan. Fiak dinas terkait dari PMK Padung pun sudah pernah turun dan mengatakan siap memfasilitasi terkait permasalahan FASUM dan FASOS tersebut. Satu-satunya adalah fasilitas jalan yang sudah mengalami kerusakan yang mendorong warga secara sukarela menutup jalan yang berlubang demi kelancaran pengguna jalan di sepanjang jalan tersebut. Warga setempat mendesak fiak pengembang untuk segera menyelesaikan permasalahan terkait FASUM dan FASOS. Nah serangkaian kegiatan ini kita laksanakan adalah bagian dari keseriusan kami sebagai masyarakat yang ada di tempat untuk mendapatkan hak-hak masyarakat itu melalui penyerahan FASOS-FASUM itu. Jadi sampai saat ini developer belum menyiapkan data-data hal yang kita perlukan. dari kabupaten itu sudah mendesak. Jadi hal-hal ini tentu kami berharap, kami juga mengucapkan terima kasih melalui pinta kabupaten Badung keseriusan sudah turun tiga kali ke lapangan untuk memfasilitasi hal ini. Tetapi tetap kembali kepada kuncinya adalah developer ini. Developer yang kami dapat informasi itu bahkan dalam positif suatu yang sangat kritis. Bahkan mungkin dikatakan bangkrut, kita tidak tahu itu. Tapi apapun alasan itu, FASOS jalan dan lain sebagainya perlu kiranya mendapat satu kepastian. Sementara kelihatan tempekan Taman Wayangarta berharam, pihak pengembang segera memberikan itikat baiknya untuk menyerahkan FASUM dan FASOS tersebut. Sejak dibukanya perumahan di wilayah ini pada tahun 1984 belum serah terima secara resmi kepada warga. Bahkan balai tempekan yang ada juga masih dalam status meminjam karena belum sah diserahkan. Akibatnya warga tidak bisa melakukan perbaikan balai tempekan. Dari tahun 1984 yang ada di sini memang sampai kenyataan saat ini, terutama fasilitas umumnya memang belum penuh diserahkan. Itu terbukti kami punya balai tempekan sampai sekarang statusnya masih minyem. Jadi belum sah diberikan kepada masyarakat kami. Sehingga kami ingin perbaikan, ingin mengajukan perbaikan. Perbaikan tidak bisa sehingga karena lahannya yang belum jelas. Nah ini yang sangat perlu kami minta kepada developer untuk benar-benar memberikan etikat baiknya yang dulu itu benar-benar tulus. Bukan setengah hati. Kedepan warga tempekan taman wilayah Bualu ini berharap terkait permasalahan FASOS dan FASUM bisa segera selesai. Kegiatan gotong royong tersebut selain diikuti oleh warga tempekan taman, juga melibatkan karyawan hotel yang berada di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan adanya saling kepedulian antara pihak hotel dan warga di tempekan taman wilayah Bualu. Terima kasih.